BBBD Kota Sungai Penuh telah memetakan daerah yang termasuk rawan bencana selama terjadi musim hujan. Daerah yang rawan bencana diantaranya berada di Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Hamparan Rawang, hingga Kecamatan Tanah Kampung. Kota Sungai Penuh saat ini memasuki musim hujan sehingga menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pemerintah Kota Sungai Penuh. Di mana selama berlangsungnya musim menghujan, ada beberapa wilayah di Kota Sungai Penuh terindikasi menjadi rawan bencana, seperti banjir maupun tanah longsor. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan, BBBD Kota Sungai Penuh, Gusti Arman mengatakan, pihaknya telah memetakan beberapa wilayah di Kota Sungai Penuh yang masuk sebagai kategori rawan bencana, seperti banjir berada di Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, dan wilayah yang rentan terjadinya banjir bandang berada di Kecamatan Kumundebai. Kecamatan Kota Baru, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, dan sebagian kecil di daerah Kumundebai. Kemudian, akibat daripada itu, bukan saja bencana banjir, tetapi juga banjir bandang yang akan terjadi, kemungkinan itu yang rawan daerah adalah daerah di Kumundebai. Kecamatan Sungai Bungkang, itu terjadi mungkin bisa akibat lewati intensitas hujan yang tinggi, akan terjadi tanah lonsor. Jadi, diharapkan kepada masyarakat yang berada di sekitar daerah-daerah rawan bencana, supaya untuk waspada. Ia mengajak kepada masyarakat Kota Sungai Penuh untuk selalu waspada, tidak jika terjadi bencana alam serta tidak berada di wilayah yang rentan terjadi bencana alam. Dari Kota Sungai Penuh, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan.